Baik, selamat datang di tutorial selanjutnya dari UbiLabs Ini adalah seri tutorial Twitter Bootstrap yang ketiga Dimana kali ini saya akan mempresentasikan tentang grid system dari Twitter Bootstrap 3 Baik, langsung saja bahwa ada satu yang baru di Twitter Bootstrap 3.0 Dimana terjadi perubahan gaya membuat template Yang biasanya kita itu membuat dari tampilan desktop kemudian disempurnakan, dicocokkan, diubah Agar bisa cocok tampil di mobile device seperti handphone, tablet, dan lain-lain Nah sekarang yang dari Bootstrap mengemajukan sebuah konsep baru dimana yang disebut dengan Mobile First CSS Jadi template yang kita buat itu dioptimalkan untuk bisa bagus dan baik di mobile device Namun juga secara tidak langsung akan tampil sempurna di desktop Jadi prioritas pembuatan template-nya semacam di-push agar difokuskan di mobile device dulu Nanti yang untuk desktop-nya mengikuti apa yang sudah ada di mobile device Baik, untuk selanjutnya Ada yang berubah dari grid system yang sebelumnya Karena yang sebelumnya itu biasanya kita pakai span 1, span 2, span 3, sampai span 12 ya Dengan 12 kolom di bootstrap itu Nah, kalau sekarang sudah disediakan beberapa tipe Kol grid, salah satunya adalah kol XS XS ini mewakili extra small Dimana ukurannya extra small ini adalah lebih kecil dari 768 pixel Jadi semua device nanti yang ukuran lebarnya itu lebih kecil dari 768 pixel Akan mengikuti aturan dari grid dengan style namanya kolom extra small Jadi kol XS ini adalah tetap sama seperti sebelumnya 1, 2, sampai 12 Ada kolom small dimana itu lebih besar dari 768 pixel Kolom medium yang ini juga lebih besar dari 992 pixel Dan terakhir adalah kolom large Dimana ini untuk monitor yang ukurannya gede-gede Jadi yang lebih dari 1170 pixel Nah, bagaimana kita kemudian menggunakannya? Apakah perbedaan dari masing-masing kolom ini? Terletak di ketika kita menggunakan kolom extra small Grid-nya akan dipertahankan untuk tidak berubah menjadi stack atau tumpukan Sampai pada viewport terkecil 768 pixel Jadi kalau di sebelumnya Di bootstrap 2 Kita kan selalu ketika sudah Grid-nya itu sudah Viewport-nya sudah mengecil Grid-nya akan selalu jadi stack Jadi bertumpuk Sementara ini Kalau kita gunakan kolom extra small Seperti ini yang sebelah kiri Seperti yang dilihat di monitor Ada sebelah kiri warna biru Dan sebelah kanan warna merah Ketika kita kasih kolom XS 6 dan 6 Dengan grid-nya 12 kolom Maka sampai viewport terkecil Dia akan selalu berada pada posisi kiri dan kanan Seperti ini Inline begini Tidak jadi tumpukan Jadi tidak stack Jadi tidak biru di atas Merah di bawah Demikian pula ketika Kita gunakan kolom medium Grid-nya akan dipertahankan Untuk tidak berubah menjadi stack Atau tumpukan sampai pada viewport medium Jadi Sampai di medium Dia akan Selalu kiri dan kanan Ketika large Juga akan kiri dan kanan Tapi ketika turun Lebih kecil dari 992 pixel Ketika dia Turun ke viewport yang small Atau yang extra small Dia akan Jadi stack Jadi tumpukan Jadi atas dan bawah Oke Saya coba aja Untuk membuktikan bahwa Gimana sebenarnya Cara kerja Stack dan tumpukan Dari Grid system yang baru Coba bisa diperhatikan Di kode yang sudah saya ketikan ini Ada Kolom XS Extra small 6 Dan Kolom XS Extra small 6 Dua buah Dan yang lainnya juga ada Small 6 Small 6 Medium 6 Medium 6 Dan large 6 Large 6 Oke Kita coba Lihat di Implementasinya Ketika di grid yang ini Oke Oke Yang gabungan grid Dihapus dulu aja Biar jelas Nah Begini Bisa dilihat Kedua Keempat baris Yang terdapat Di layar ini Ada yang kiri Extra small Kiri small Kanan small Medium Dan medium Large Dan large Jadi ketika viewportnya Lebih besar Ini kan viewportnya Desktop ya Dia akan Kiri dan kanan Nah Begini Oke Ketika viewportnya Desktop Semua Inline ya Kiri dan kanan Begini Kemudian ketika Saya ubah Ke viewport yang Lebih kecil Nah Bisa diperhatikan Ketika Columnnya Yang kita gunakan Adalah Column large 6 Viewportnya Jadi Terjadi Stack Di Column yang 6 Kemudian ketika Dikecilkan lagi Column medium Medium juga Jadi stack Karena sudah Viewportnya sudah Lebih kecil dari Viewport minimal Untuk dianggap Sebagai Column medium Tapi yang Small sama Extra small Ini masih Seperti Biasanya Jadi Inline begini Karena Viewportnya Small Ini masih Mencukupi Untuk Kiri dan kanannya Grid Kemudian ketika Saya ubah lagi Ke yang lebih kecil Baik yang Small Medium Maupun large Ini sudah Menjadi stack Sementara untuk Yang extra small Masih Inline ya Kemudian Dikecilkan lagi Juga seperti itu Nah Keuntungan dari Sistem grid yang Seperti ini adalah Kita bisa Mengatur Sampai ke Viewport yang Terkecil Posisi Div Atau Block yang Ingin kita atur itu Sampai mana Jadi ketika Misalnya Kalau kita gunakan Extra small Maka ketika Di extra small Saya ingin Dia inline Atau kemudian Kita pakai small Maka Dia akan jadi stack Ketika saya Besarkan lagi Yang Medium Juga akan Inline Ketika Kembalikan ke Tampilan awal Semuanya akan Inline Kiri dan kanan Jadi ini Perbedaan antara Grid Yang Small Extra small Sama Medium Dan large Jadi Di masing-masing Viewport Dia mempunyai Karakteristiknya Masing-masing Bisa dilihat Bisa diperhatikan Perubahan-perubahan Gridnya Selanjutnya Selanjutnya adalah Kita juga Bisa Menggunakan Kombinasi Dari beberapa Style Untuk Extra small Small Dan medium Sama large Misalnya Misalnya begini Kita Gabungkan Antara Extra small Dengan medium Terus Ada extra small Dengan Medium yang Berubah Ukurannya Ya Ada extra small Dengan Medium yang Dicampur Dengan Beberapa Style Yang lain Supaya Saya Tunjukkan Hasilnya Di Grid 02 Oke Nah Baik Disini Sudah Mampir Lebih jelas Gabungan Grid Jadi kita Sudah Buat Sebuah Tampilan Grid Yang kirinya Extra small Yang 12 Dan Mediumnya 6 Kemudian Kanannya Extra small 6 Dan medium 6 Ketika Tampilan Viewportnya Lebih besar Dari Viewportnya Medium Ya Ini Karena Viewportnya Adalah Desktop Maka Dia akan Ikut Yang medium 6 Dan Medium 6 Jadi Kiri Dan kanan Jadi inline Begitunya Ketika Semakin Kecil Lebih Kecil Dari Viewport Medium Dia akan Turun Karena Kita Settingnya Adalah Medium 6 Dan Ketika Disini Viewportnya Kan sudah Extra small Kalau disini Masih medium Disini Sudah Turun Ke Extra small Disini Kita Setting Bahwa Extra small 12 Maka Dia langsung Full 1 Grid Panjang Begini Karena Kita Setting Dia 12 Kemudian Yang Selanjutnya Yang Extra small 6 Ini Turun Karena Sini Sudah Full Demikian Juga Ketika Semakin Dikecilkan Semakin Dikecilkan Dia akan Terselalu Ikut Rule Dari Extra small Namun Ketika Dikembalikan Ke medium Dia akan Kiri Dan kanan Inline Demikian Juga Dengan Tampilan Yang Extra small 9 Dan Medium 3 Kemudian Extra small 3 Dan Medium 9 Oke Ketika Ditampilan Medium Kalau Di auto Dia akan Ikut Tampilan Medium Kemudian Ukuran Yang Medium Medium 3 Jadi Ini 3 Buah 3 Grid Kemudian Medium 9 Kemudian Kemudian Ketika Ketika Turunkan Ke View Yang Extra small Dia akan Terbalik Yang Extra small Ini Lebih Panjang Karena Kita set Yang sebelah kiri Lebih panjang Karena kita set Ketika Di View Yang Extra small Dia 9 Grid Kemudian Yang Di Sebelah Kanan Dia jadi Cuma 3 Nah Demikian Seterusnya Sampai Yang Viewport Terkecil Kemudian Bisa Kita Gabung Lagi Extra Small Medium Dan Small Kita Lihat Ketika Di Medium Yang Di Ambil Akan Digunakan Medium 3 Sama Medium 9 Berarti Di Kiri Ada 3 Part Yang Di Kanan Ada 9 Part Jadi Lebih Panjang Kemudian Kita Turunkan Yang Ke Small Di Small Saya Setting Adalah 6 Dan 6 Jadi Nanti Ketika Dikecilkan Begini Dia Terbagi 2 Sama Rata Nah Begini Bisa Disettingkan Bisa Terlihat Bedanya 6 Dan 6 Dia Terbagi Rata Di Small Kemudian Diperkecil Lagi Nah Ketika Viewportnya Semakin Diperkecil Dia akan Ikut Ke Extra Small Karena Viewportnya Sudah Lebih Kecil Extra Small 9 Sama Extra Small 3 Jadi Dia 9 Di Kiri Dan 3 Di Kanan Kalau Diperkecil Lagi Dia Seperti Ini Nah Mungkin Bisa Diperhatikan Lagi Untuk Memperdalam Pamahamannya Ketika Ini Viewportnya Medium Medium Ikut Medium Medium 3 Dan Medium 9 Ketika Kita Turunkan Ke Small Dia akan Ikut Grid Small Ketika Kita Turunkan Ke Extra Small Dia akan Ikut Ke Grid Extra Small Yang Lebih Kecil Jadi Kita Bisa Pakai Semua Tipe Grid Yang Ada Ini Bisa Digabung Dan Bisa Dibuat Sendiri Sendiri Jadi Kita Punya Pilihan Untuk Menentukan Pada Kondisi Tertentu Pada Kondisi Device Tertentu Oh Saya Pakai Grid Small Misalnya Atau Kita Pakai Grid Yang Extra Small Jadi Bisa Berkali-kali Bisa Berbagai Macam Beberapa Lebih Dari Satu Style Untuk Satu Column Di Bootstrap 3 Oke Demikian Dulu Penjelasannya Mengenai Grid Yang Baru Di Bootstrap 3 Masih Ada Lagi Beberapa Penjelasan Penting Mengenai Grid System Yang Baru Ini Seperti Offsetting Kemudian Beberapa Teknik-teknik Lain Untuk Menggunakan Grid Di Bootstrap 3 Yang Saya Jelaskan Pada Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa